Oke teman-teman hari ini kita akan review dan unboxing Gundam SDSS Kali ini nomor serinya nomor 19 Jadi kita akan review boxnya dulu ya Untuk tampilan depannya seperti ini Ada gambar Gundamnya Kemudian untuk merek ini merek Bandai Lalu untuk nama karakternya ini Taishichi Lalu untuk basic Gundamnya ini namanya dua Gundam ya Lalu untuk bagian sampingnya seperti ini Bagian sampingnya lagi seperti ini Ini ada nomor serinya Kemudian ini ada beberapa action-actionnya Yang sampingnya lagi ini sama Oke langsung aja kita akan unboxing Gundamnya ya Partnya terdiri dari warna putih Kemudian ini untuk clear-nya warna orange Stickernya ini ada Lalu next partnya ini warna gold sama hitam Kemudian part terakhir ini warna clear Clear warna biru Dan warna hitam ya Untuk bagian interface-nya Lalu ini ada manual booknya Ini untuk bagian depannya Seperti ini Kemudian ini ada mini comic-nya Lalu ini ada instruction manual untuk merakitnya Kemudian ini ada beberapa informasi tentang Gundamnya ya Oke langsung aja kita akan rakit Gundamnya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kemudian ini hasil yang sudah dirakit Untuk tampilan depannya seperti ini Kemudian sampingnya seperti ini Dan belakangnya seperti ini ya Untuk armor Tangan kanan dan kiri ini ada perbedaan Untuk yang di sebelah kanan ini Ada tambahan armor clear warna orange ya Kemudian uniknya lagi untuk bagian clearnya Ini di kaki Full ada clearnya Kemudian untuk dibahu juga sama Lalu untuk artikulasinya Untuk bagian kepala ini Gak bisa diputer ya Kemudian untuk bagian bahu lengan Ini bisa diputer 360 derajat Untuk lengannya ini artikulasinya Ini segini Kemudian untuk bagian kaki Ini artikulasinya sedikit ya Karena banyak armornya Kemudian untuk speednya juga Ini terbatas Kemudian untuk bagian Kelapa kaki Ini bisa diputer ya Kemudian kita juga dapat Aksesorisnya berupa senjata Ini yang pertama Ada dua buah senjatanya Kemudian Satu lagi ini dapat pistolnya ya Nah senjata yang ini juga Bisa dikombinasi Nah hasil kombinasinya Seperti ini Kemudian kita juga dapat Memorinya Untuk device memorinya Ini ada disini ya Jadi nanti Dipasang di senjatanya Nah seperti ini Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Untuk review hari ini Next Kita akan Review guna berikutnya Ini untuk keseluruhan Udah bagus banget Kemudian Dari segi warna Segi bahan Ini udah bagus sekali ya Untuk teman-teman Yang udah menyaksikan video ini Terima kasih banyak Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Agar lebih semangat lagi Untuk Video guna berikutnya Oke terima kasih Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax